Dam, tunggu, Dam. Ini rumah mama yang di Korea. Bukan. Kayak mimpi. Kamu ada di sini lagi? Mimpi indah atau mimpi buruk? Kangen. Please, kita mandi, main-main di rumah. Bu, Adam itu kan ada orang tuanya. Dari lahir, siapa yang ngurus? Siapa yang ngasih makan? Yang nyuciin bajunya, yang nyebokin. Darah itu yang harus tahu diri. Dia yang harus tahu aturan di rumah ini. Kayaknya kita harus mandiri, Bim. Kalau sampai kapanpun, kalau kita tinggal di rumah orang tua, kita bakal dengan anak kecil terus. Eh, lagi yang lupa gimana sih? Anak gedongan lu hamilin. Dia juga hidup, Pak. Bim, besok udah harus belanja bulanan deh. Dua-tiga hari lagi aja ya, Ra. Kamu beneran gak ada masalah ngeliat Bima gitu-gitu aja. Ya maksudnya kamu bisa dong nyemangatin Bima untuk menuhin potensinya. Aku cari kerja deh. Harga diri lu jaga dong, harga diri lu sebagai laki-laki. Harusnya bini lu yang jaga anak, lu yang kerja. Gak kena lagi gue. Eh, ini darah, Bim. Temen-temen kosan tau, temen hidup. Aku tuh gini. Biar Adam punya masa depan ya? Biar dia itu enggak. Apa? Kamiskin. Gak tinggal di gang. Gak goblok kayak aku. Sari kata-kata-kata. Bisa! Ya! Ya! Kam! Aku yang gak bisa jadi kepala keluarga ini. Aku yang gak bisa mimpin kamu. Kamu udah terlalu jauh buat aku.